Oke selamat sore, ketemu lagi bersama Pak Donal dan CVV ya. Thank you banyak nih sudah hadir ke Investor Akademi Indonesia. Kita akan coba market update. Tapi sebelum itu ini teman-teman di IAI banyak yang mengucapkan terima kasih banyak nih Pak atas kenaikannya itu di Ramayana, udah gitu di Power. Tapi banyak juga di grup-grup Alumi juga ini banyak yang cuannya, sekarang cuannya cuan Luber katanya. Wah cuan Luber ya ini bahasa Alumi. Cuan Luber. Katanya cuannya 30 persen, 20-30 persen biasa sekarang mah gitu kan. 10 persen mah kecil gitu kan. Dua digit sekarang dua digit cuannya. Dua digit mah kecil gitu kan. Kata dia sekarang mah udah ngerasain nih pengen ngerasain beggar katanya gitu kan. Wah mantap, mantap. Udah mulai ini dengan bocara-bocara yang ada di Alumi, mereka dapetin hasil yang cukup lumayan nih. Signifikan ya portonya ya kenaikannya gitu Pak. Ya Alumi kita agresif ya diskusi tentang potensi-potensi saham yang beggar ya, potensi multi beggar ya. Betul, jadi sempat kita juga kan bahas pada emiten bersama mungkin Pak Donal sama CVV ya. Kita juga kan mendalami satu ini, mereka lebih pede bahkan uangnya lebih banyak masuk Pak sekarang Pak. Wah, udah ada yang masuk seharga mobil katanya ya. Baru training sama kita baru berapa minggu gitu tapi udah. Bahkan ada yang ngomongin pengen masuk rumah Pak. Luar biasa katanya ya. Itu beda lain gitu, itu harus izin sama Perdana Menteri di rumah itu. Maksudnya senilai rumah Pak. Oh senilai rumah. Bukan rumahnya Pak, senilai rumah katanya. Wah hebat, hebat, hebat. Berarti kan udah pede ya Pak ya kalau kita lihat ya dengan beda emiten, mereka sudah mengetahui lebih dalam, mereka sudah ketemu dengan kuknya. Nah, saya sih bersyukur sih Pak ketemu dengan teman-teman juga yang dari berbagai kalangan. Banyak isisat juga yang menarik dan kita sering lakukan beda emiten bareng. Ya, dan apa ya namanya kalau kita sebut, kita open lah. Ya, nggak tertutup. Ya, nah ini thank you banyak katanya Pak, Pak Donal Pak. Wah, sama-sama nih trainingnya berhasil sukses besar nih ya. Sampai cuan lebar, sampai berani masuk ke seharga rumah, seharga mobil ini. Seneng banget nih, berarti trainingnya efektif lah. Mereka belajar ya kita juga. Karena kan mereka jadi tahu alasan kenapa mereka masih ngehold Pak. Karena kan kita kalau ada trader kan kayak itu kan pengennya cepat-cepat diambil. Mau dapat beggar itu kan kita tantangannya masih lewat 5%, 10%, 20%, 30%, supaya kita nggak cepat jual itu gimana caranya. Itu yang paling susah menurut saya Pak. Apalagi adat saya kan trader ya. Itu susah banget tuh. Kadang-kadang kan udah 30%. Tapi kalau sekeliling kita, udah gatel ini, lihat yang lain lari-lari, ini yang kita kayaknya udah kekencengan gitu. Nah, itu buat ngumpulin sampai beggar itu nggak semua orang bisa dapet. Ya, karena kita mesti lewat itu fase-fase 20, 30, 40, 50. Nah, itu luar biasa lah, kejalanan luar biasa. Satu contoh, TBL aja. TBL kemarin kan sempat udah naik, terus sempat lama, setway, sempat turur gitu kan. Kalau kita nggak ngebahas, di alumni mungkin pada ngelepas gitu kan. Pada ngelepas. Tapi sampai sekarang mereka hold, terus sekarang naik lagi gitu ya kalau kita bicara. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa kenceng ya. Bisa rally ya mudah-mudahan. Bisa rally. Nah, ini bagi penonton nih, bagi teman-teman yang pengen ikut komunitasnya ke alumni, ya bukannya di Telegram, itu beda. Yang di grup alumni, kita grupnya grup WA. Ya, jadi bisa chat barang-barang. Khusus itu ya, khusus alumni itu ya. Betul. Dan kita... Siapa aja itu yang boleh masuk grup alumni? Nah, itu yang masuk grup alumni itu hanya yang bisa udah ikut pelatihan step kedua. Nah, itu step kedua ini kita belajar tentang bagaimana mencari saham multi beggar. Ya, ada yang pelatihan step pertama dan ada yang pelatihan step kedua. Step pertama kemarin sudah. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ikutannya step kedua tapi nggak punya step pertama gimana? Silahkan. Step kedua ini masih mudah bisa dimengerti sebenarnya. Nggak rumit gitu ya kalau kita bicara. Jadi bisa ikutan aja. Mumpung di tahun ini kelihatannya kita coba lihat dulu apakah mungkin pelatihan ini kita memang ricarakan tadinya itu hanya yang terakhir ya di tahun ini. Tapi kalau permintaan banyak ya kita lihat nantilah. Tapi sekarang ini hanya pelatihan terakhir rencana kita. Rupanya banyaknya permintaan ya. Jadi makanya kita consider ya Andre ya. Ya, kita juga consider kalau terlalu banyak juga kayaknya nggak efektif ya takutnya ya. Nah, kita lihat pertimbangkan dulu deh apakah membuldak atau tidak kita lihat. Nah, ini mumpung bagi teman-teman yang berminat. Masih ada kesempatan terakhir ya untuk mendaftar. Kita minggu depan ya Ci ya. Tanggal 5, tanggal 6. Tanggal 5, tanggal 6 Desember ya untuk pelatihannya 2 hari. Ya, itu ketemu dengan Pak Donna Langsung ya CVV ya dengan saya juga. Ini kita akan diskusi. Nanti satu pelatihan yang menarik di IAI ini tuh teman-teman diajak untuk benar-benar kayak kerja kelompok dan ini apa presentasi langsung, bedah emiten langsung. Ya, jadi dipraktekan langsung lah kalau kita sebutnya. Ya, kalau yang lain. Betul, jarang di 99 yang lain saya perhatikan. Dulu juga saya pernah ikutan workshop juga, nggak pernah bedah emiten. Yang terjadi itu adalah saya menerima doang gitu kan. Disuapin aja. Disuapin aja gitu kan. Dan kecenderungannya sesudah pulang ya lupa gitu kan. Atau kalau nggak dipraktekan ya sulit gitu ya. Nah, kadang-kadang mau mulainya bingung dari mana juga. Nah, dengan kerja kelompok, bedah emiten barang ini justru kita jadi tahu oh step-nya mulai dari mana. Ini yang harus dilihat seperti apa. Ya, nanti yang ditanyakan juga yang mau pertajam analisa kita. Nah, ini yang mungkin menjadi jauh lebih berharga ya kalau kita lihat ya. Nah, teman-teman di IAI sekarang justru sekarang hebat-hebat nih. Nemuin saham ini, pengen saham ini, ada rekomendasi saham ini. Jadi mereka juga saling diskusi gitu kan. Oh, saham ini bagus nih. Seperti apa. Justru nah ini semakin disini saya juga semakin senang ya dengan teman-teman. Saya juga bangga lah dengan mereka juga udah mulai bisa bedah emiten sendiri. Jadi setelah lulus training nggak dilepas gitu kan. Masih dibimbing dengan bedah emiten ini ya. Ya, dengan bedah emiten ini ketemu sama CEO juga Pak. Nah, ini yang satu nilai yang tambah menarik untuk timnya alumni ya. Nah, kedepannya kita akan lihat kalau tim alumni juga makin membludak ya kita juga nanti kita lihat seperti apa kedepannya. Jadi mumpung kesempatannya sekarang belum banyak. Tim alumni juga masih di bawah 100 orang. Ya, jadi teman-teman kesempatan ayo join. Ya, ini step kedua. Nanti tanggal 5-6 Desember. Untuk harganya lagi ada harga promo. Kebetulan sampai akhir bulan ini aja harga promonya. Sampai akhir bulan ini aja lagi ada harga promo. Itu besok itu berarti? Besok ya, terakhir ya? Ya, hari Senin. Oh, hari Senin ya? Oke. Jangan naik dulu katanya itu ada request. Kamu jangan kayak itu, kayak yang di sana senang naik. Yang properti ya. Yang properti ya. Kita consider kayaknya tahun depan bisa jadi naik harga lagi ya Pak Donal ya? Ya, soalnya tahun depan ini kan bulis. Jadi kesempatan buat teman-teman mengisi ilmu. Supaya bisa menggali cuan ya. Yang mendulang cuan sebesar mungkin kan kesempatannya sekarang harus belajar dulu gitu. Karena kalau di tempat lain kan mungkin yang diajarinya carinya yang big caps ya. Yang LQ45. Kalau kita yang lapis 2, lapis 3, 4, 5 itu kan Cibi. Lapis lagi ya Pak? Jadi yang multi bagger. Yang bagger-baggeran ya. Yang bagger-baggeran. Kalau di tempat yang lain kan carinya yang big caps itu mungkin apalagi sekarang udah naik banyak. Mungkin tahun depan 20-30 persen gitu ya. Nah, kalau kita kan carinya yang 100 persen atau lebih gitu. Nah, harus ada isi ilmunya kan dari sekarang. Biar tahun depan bisa mendulang cuannya dengan maksimal. Maksimal ya. Nah, jadi teman-teman mumpung ada kesempatan. Mumpung sekarang juga di Desember ini kesempatan sebelum tahun 2021. Ya, mau dapetin langsung apa namanya itu bisa langsung cuan bersama di tahun depan. Nah, ini kesempatannya ya. 5-6 Desember ya. Mumpung nggak ada libur panjang kan. Jadi mungkin dana untuk liburannya dipakai untuk apa namanya, belajar lah. Belajar. Dan ada kemungkinan untuk tahun depan juga kita harganya bulis ya Pak ya. Break high, break high. Kamu mah. Harganya break high. Harganya break high. Soalnya yang kemarin. Soalnya yang. Iya, kalau kita bicara kan kemarin juga udah banyak yang daftar minta ke kita ya. Cuman maksudnya tuh masih ada slot. Kalau mau, ayo membuka kesempatan ya. Kita juga masih pertimbangkan apa di Batasi atau seperti apa ya. Kita lihat. Ya, peserta juga melihat merasakan manfaatnya sangat-sangat lebih besar lah dibandingkan biaya trainingnya. Manfaatnya jauh lebih besar. Bahkan sudah hampir semua balik modal atau jauh di atas modal trainingnya ya. Karena kan sudah besar mobil, sebesar rumah ya Pak ya. Nah, ini yang kesempatan justru ya bagi teman-teman juga. Ini step kedua. Kalau nggak ada permintaan yang beludak ya, kita lihat sekitar stok mungkin ya untuk yang training di tahun ini. Oke, ya kita mulai dengan market update-nya. Nah, cuma banyak sekali dari teman-teman kita juga ini yang bingung lah kalau kita bicara ya. Bingung ini market gimana sih minggu depan atau ada apa aja sih kejadian di market di minggu-minggu lalu. Ini Pak, apa yang menarik sih Pak untuk minggu depan Pak? Yang perlu kita simak nih Pak. Minggu depan ya. Ya, ini kan market sebenarnya kan... Halo? Halo, iya Pak? Iya Pak. Kalau nggak salah CPO ya? CPO kan naik ya? Atau gimana? Iya, iya. Baru akhirnya setelah yang lain terbang akhirnya mereka bergerak nih hari Jumat ya. Jadi, LSEP, KAALI, SINP, TBLA, dan beberapa saham emiten CPO lainnya ya terkait dengan CPO. Itu mulai bergerak dan salah satu drivernya itu adalah... Jadi, ya akan menurunkan bea masuknya 10% dan akan memesan jumlah CPO ya. Cukup besar. Misalnya dia itu call ya. Cina akan memesan batonis berapa? 100 ribu ton ya kalau nggak salah. Jadi, apakah pertanyaannya ini adalah awal dari pergerakan CPO? Setelah kemarin sempat diam aja, padahal bursa naiknya cukup besar dan emiten-emiten lainnya sudah pada terbang. Nah, yang agri ini belum pada bergerak kecuali kemarin pas hari Jumat. Nah, minggu depan mungkin kita semoga ya kita akan melihat pergerakan emiten-emiten yang terkait dengan CPO. Semoga mirip seperti batu bara kemarin cukup rally beberapa hari, kenceng harinya. Dan ada dasar fundamentalnya lah yang menggerakan. Tapi, CPO cukup menarik ya Pak ya? Emang ini kan momen-momen karena COVID semua murah. Bukan murah ya, sangat murah gitu ya. Jadi, begitu ada berita positif sedikit saja, langsung mulai berkembangan. Karena sudah didukung dengan terpilihnya Joe Biden. Artinya, uang-uang besar akan masuk ke emerging markets. Sama vaksin ya, vaksin sudah mulai ada beberapa, tiga, yang sudah terbukti efektivitasnya di tahapan ketiga. Jadi, seharusnya ini periode menuju ke recovery ya. Sehingga begitu ada berita-berita positif, emiten-emiten yang sudah sangat jatuh harganya itu pada berterbangan. Bahkan, kita bisa lihat misalnya BBRI bisa naik 8% sehari gitu ya. Sama kayak terjadi waktu di awal Maret, waktu pertama kali rebound ya Bursa. Jadi, emang momentum terlihat menggerakan pasar. Karena harga saham sudah sangat murah. Nah, ini masalahnya kan pilihannya banyak Pak. Bingung juga ya ini-ini. Bagi teman-teman juga kan bingung gitu ya. Iya, iya, iya. Terus gimana tips-tipsnya nih Pak, kalau dari Pak Donal? Iya, kalau yang bagi beginner sih emang ada beberapa yang nanya juga sama saya. Saya sarankan ya jangan terlalu terpengaruh lah sama kiri-kanan. Karena kita melepas apa yang kita punya, mengejar apa yang sudah naik itu sebenarnya butuh skill juga. Dan mungkin butuh pengetahuan teknikal kali ya. Teknikal atau mungkin juga pengalaman atau lihat pergerakan bandar ataupun rumor ya. Jadi, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Dan itu nggak mudah lah. Nggak mudah bahkan yang sudah berkepengalaman cukup panjang pun seringkali tidak terlalu baik hasilnya. Jadi, bagi yang kumulasi lebih baik stick sama klannya, sama saham-saham yang masih murah, yang kemungkinan besar ya sama-sama akan bergerak, toh kita sudah lihat gitu ya. Hampir semua saham bergerak, cuma masalah waktu aja. Masalah rotasi aja, misalnya hari ini sektor apa, atau minggu ini sektor apa. Dan kemarin terbukti kan, agri, agri bisnis yang sebelumnya kurang atau tidak bergerak, terus sudah mulai bergerak. Kertas, akhirnya mulai bergerak. Jadi, cuma masalah waktu, saham-saham yang murah. Harus sabar ya Pak ya? Nah, harus sabar lah. Tahan iman. Antri, antri di gilir. Tahan cuan. Tahan cuan, kan kayak RALS aja kan, diem, turun. Tapi sekarang sebegitu lari, cuma butuh seminggu kayaknya. Udah 30-40 persen naiknya. Dan banyak member atau anggota IAI ini yang mendapatkan keuntungan besar dari RALS ya. Iya, betul Pak. Termasuk power, Pak. Power juga ya. Power tuh udah 20 persen lebih kayaknya. Iya. Jadi banyak yang thank you banyak nih, komentar juga. RALS, thank you banyak Pak, katanya gitu ya. Tapi yang lain juga sebenarnya untung sih Pak. Kayak TBL, terus kertas juga banyak yang untung kan. Kalau kita ngomongin, gitu. Nah, ini untuk apa ya? Yang lagging, lagging sendiri saat ini yang belum naik apa aja ya Pak? Kira-kira, atau CPV mungkin? Iya, kalau minggu depan kan kita akan melihat beberapa selain agri, itu ada OPEC ya. OPEC akan rapat untuk berbicara mengenai membatasi produksi minyak. Kalau nggak salah, harus rasa. Dan seperti biasa, seharusnya rapat OPEC akan berjalan dengan baik. Dan kita akan melihat, ya emiten-emiten minyak akan harusnya sih ya. Ini jadi booster bagi emiten-emiten minyak yang belum cukup naik tinggi ya. Termasuk misalnya ELSA, MEDCO lumayan sih ya. Tapi mungkin akan tetap naik juga. Termasuk kita lihat Pegas sudah keluar laporan. Tiga, ya cukup baik. Jadi ada potensi juga untuk minggu depan akan naik lagi. Nah, tadi agri, agri, kertas, mungkin itu ya, yang mungkin untuk berita-berita yang terkait waktu terdekat. Saya nggak tahu nanti apakah window dressing itu akan berpengaruh terhadap emiten-emiten tertentu yang banyak dipegang oleh reksadana. Nah, mungkin yang blue chip, property, itu juga akan tetap ada peluang yang sangat menarik. Tapi emang stick to the plan lah, stick to the plan apa yang sudah dilakukan. Karena emang, kecuali kita sudah bisa memperkirakan sesuatu yang cukup kompleks. Misalnya kita lihat agro ya, agro mulai bergerak. Nah, ini kemungkinan besar bisa mengikuti pola seperti Batu Bara kemarin waktu ada pesanan dari Cina. Nah, ini kan India kan permintanya cukup besar. Setelah kemarin cukup lama sideway, nah, tampaknya Jumat itu merupakan... Bukan agro, Pak, agri kali ya? Agri, agri, kok agro. Agri, agro mau bang. Agro juga naik, Pak. Agro juga naik. Jadi ketukar ini. Nyusul mamanya. Iya, ingatnya yang cuan-cuan. Jadi ketukar-tukar nih, agri sama antar. Jadi agri, apa namanya, akan memulai lah fase bulisnya. Ada banyak yang masih kayak misalnya LSEP, Aali itu. Masih murah. Harga-harga CPO itu kan sudah di atas tahun lalu, malah rekor 8 tahun terakhir. Jadi harusnya mereka kayak LSEP itu kan harusnya sudah di atas 1.400, 1.500 harusnya. Apalagi SIEMP yang masih sangat murah. Jadi kalau kita stick sama plan, ya kita akan bisa meraih profit yang lumayan lah. Profit yang lumayan. Kadang-kadang itu ya kegoda ya. Nggak kuat iman. Yang lari duluan. Terus nggak sabar dijual, ininya dikejar, ininya malah ketinggalan ya. Tinggalan. Setidaknya malah lari. Misalnya kayak kemarin dijual SIEMP atau TBLA-nya. Malah jadi ketinggalan ya. Yang dikejar belum tentu dapat, yang itu ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, masih ada hari esok ya kan kata CVV. Untuk konstruksi juga kayaknya masih menarik ya Pak. Karena kan banyak sekarang berita-berita proyek-proyek yang akan diterima atau nggak di ini kan ya untuk tahun depan. Termasuk juga SWF kan belum masih mister. Belum 100% ditetapkan ya Pak ya. Ini gimana Pak pendapatnya Pak? Ya konstruksi itu kan kita harusnya dengan berbagai berita positif yang ada, harusnya sama seperti waktu di awal periode Jokowi pertama ya. Periode pertama Jokowi. Jadi harusnya konstruksi itu bisa terbang setinggi itu. Dimana PBV-nya mungkin dua atau tiga kalau tidak salah. Sementara sekarang aja saya masih hold dua. Walaupun satu kayak adik karya itu udah beggar nih. Selamat ya Pak. Beggar ketiga nih tahun ini ya. Atau enam bulan ini beggar ketiga. Tapi saya masih hold dua emiten konstruksi. Karena saya yakin ini akan di atas satu. Jadi sekarang aja misalnya itu adik karya kalau tidak salah masih 0,7-an. Jadi mungkin masih minimal gitu ya. Itu sepertiga. 33% untuk ke PBV-1 masih ada potensial naiknya. Walaupun saya yakin itu bisa di atas satu. Satu ya Pak ya. Apalagi kan tahun depan adik karya itu akan meluncurkan IPO anak perusahaannya yang ngurusin LRT City. LRT City. Jadi perumahan, properti, apartemen yang berada di sekitar LRT. Jadi bahasanya itu LRT.0. Jadi anak-anak milenial akan senang tuh karena nggak perlu jalan jauh-jauh. Tinggal keluar dari bangunan apartemennya, udah langsung tembus ke stasiun LRT. Dia bisa tersambung ke banyak titik strategis di sekitar. Jadi harusnya sih... Harusnya sih ke tahun depan bisa PBV-2 atau mungkin lebih tinggi. Karena misalnya PT. PPV salah satu juga yang saya pegang juga seperti itu ya. Jadi masih 0,8 masih banyak lah untuk potensi cuannya masih banyak lah. Kita akan mencari yang multi-bagger ya. Jadi kalau bisa 200%-300%. Amin. Ya Pak ya tahun depan ya Pak. Amin. Oke. Nah ini kita lihat dari teknikalnya Cik. Gimana nih Cik untuk pandangan IHSG sendiri seperti apa nih? IHSG sebenarnya kita kalau lihat dihitung dari awal bulan ini berarti naik di atas 10% ya. Kitar 12% kalau nggak salah ya. Nah mungkin waktunya sekarang buat ngecek kinerja kita nih dibanding IHSG. Gimana? Kan kita udah ngejalani nih itu trading segala macem. Yang di hold ada, yang di tech token ada. Nah kita return-nya dibanding return IHSG gimana? Nah kalau kita di bawah, nggak terlalu beda jauh, yaudah berarti kita udah mulai bener. Tapi kalau kita masih minus, berarti ada yang mesti kita beresin. Tapi kalau kita udah jauh di atas dari return IHSG, nggak boleh sombong. Karena mungkin itu pasarnya kebenaran nggak sih? Karena kita hebat, tapi pasarnya sepakat sama kita. Nah makanya kita kan bisa ngehold sampai profitnya di atas IHSG ya. Nah sekarang kita lihat IHSG-nya ya. Betul, betul. Waktunya evaluasi nih akhir tahun. Udah sebulan, Pak. Bulan ini aja paling-paling enan mula ini. Luar biasa. Luar biasa. Tidak lagi kaget lihat portfolio ya, Ci ya. Nama terus. Setiap hari. Yang paling pentingnya jangan dihitung per item. Mungkin kan kita ada yang untung ini 100%. Tapi porsinya di portfolio kita ada berapa, Pak? Kalau cuma 1% yang naik 100% kan nggak signifikan ke total equity. Lihat equity kita tumbuhnya berapa persen. Nah itu yang kita fokusin. Bener kan berarti portfolio manajemennya. Ya kita ke share screen ya. Selamat menikmati.